Intro Hormati saksi saya Saya menghargai Anda Anda menghargai saya Pemirsa Anda masih bersama Breaking News Misteri Kematian Myrna Dan kita sudah bersama dengan pakar hukum pidana Heri Firman Shah Selamat siang Mas Heri Selamat siang Terima kasih sudah hadir bersama kami Mas Heri kita ke yang jeneral terlebih dahulu Bagaimana Anda melihat jalannya persidangan selama ini Yang sangat dieksploitasi dan di cover besar-besar orang media Menurut saya catatan yang paling penting adalah Kalau dibilang ini dikategorikan sebagai kejahatan biasa Dalam tindak pidana umum Mungkin yang menariknya adalah Cara membunuhnya Yaitu dengan menggunakan cyanida Sedangkan cyanida itu kita ketahui sendiri Bahwa bukan barang yang mudah diperjual belikan di muka umum Dan kemudian mungkin menurut saya catatan saya ini perkara pertama Yang membuat orang kehilangan nyawanya Meregang nyawa diakibatkan cyanida Sehingga akhirnya atensi publik begitu luar biasa terhadap kasus ini Oke jadi yang membuat persidangan ini begitu diekspos besar-besaran adalah karena cara membunuhnya Salah satunya Oke Kita lihat tadi memang banyak seringkali terjadi di persidangan kasus ini Pada saat JPU menyampaikan pertanyaan kemudian saksi ahli atau saksi menyampaikan pernyataan mereka Seringkali diiringi oleh riuh redam publik Mulai dari tepuk tangan kemudian hu gitu dan lain-lain Bagaimana Mas Eri melihat persidangan yang berjalan seperti ini? Dalam konteks kerangka hukum acara pidana sebenarnya hal itu kita sayangkannya Tidak boleh dilakukan karena ketika memasuki ruang sidang maka semuanya harus menegakkan Semua ruahnya pengadilan kita Kedudukan yang terhormat itu harus ada Bahkan panggilan kepada majelis hakim juga yang mulia Kemudian apa yang harus dilakukan majelis hakim jika memang terjadi demikian sudah berkata Harus tegas gitu harus tegas Jadi mungkin ada peringatan pertama kali misalnya kepada pengunjung sidang yang membuat gaduh Itu haknya majelis hakim untuk mengingatkan Jika ternyata diingatkan tetap abai terhadap hal tersebut Maka bisa diambil sikap tegas untuk mengeluarkan dari ruang sidang Karena itu mengganggu jalannya persidangan Oke sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan soal persidangan-persidangan sebelumnya Namun kita lihat di persidangan hari ini dulu Ahli psikologi hari ini yang didatangkan oleh kuasa hukum dari Jessica Seperti tidak menguasai materi Menurut Oto Hasibuan, kuasa hukum Jessica Hal ini dikarenakan data yang diterima oleh kuasa hukum tidak keseluruhan Dan saksi ahli dari kuasa hukum juga tidak memeriksa terdakwa secara langsung Menurut Anda seperti apa? Sebenarnya dalam konteks pembuktian Ranah untuk membuktikan itu ada di jaksa penuntut umum Sehingga sangat bisa dimengerti dan sangat bisa dipahami Lawannya yaitu penasihat hukum kurang mendapatkan akses terhadap misalnya barang bukti dan alat bukti Nah yang jadi permasalahan yang dalam doktrin Dalam doktrin hukum pidana Sebenarnya diperbolehkan saja mereka mendapatkan posisi yang sama Untuk menghindari yang kita sebut dengan istilahnya unfair prejudice Atau persangkaan yang tidak wajar tadi Sehingga dalam hal ini ada equalnya Masing-masing pihak mempunyai porsi yang sama dalam hal untuk menegakkan keadilan dan kebenaran Oke jadi memang diperbolehkan keduanya berada di posisi yang sama Dalam konteks doktrin ada hal itu Oke baik saksi ahli yang didatangkan oleh JPU dan saksi ahli yang didatangkan oleh kuasa hukum Sebenarnya dua-duanya diperbolehkan untuk mendapatkan bukti yang sama seperti itu Betul Jadi kemudian bukti-bukti yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum Dimiliki oleh jaksa apakah boleh juga dimiliki oleh kuasa hukum Nah yang jadi persoalan adalah dalam kuhab itu dalam ranahnya hak prerogatifnya penyidik Sehingga dikembalikan kepada perasaan penyidik nanti Apakah penyidik ini percaya atau mau memberikan atau tidak Tapi tidak ada kewajiban untuk memberikan Nah itu jadi permasalahan Oke Jika memang nanti kita lihat persidangan begitu berbelit-belit Dan begitu banyak mendatangkan saksi ahli Jika kuasa hukum dari Jessica ingin meminta bukti-bukti itu Agar masing-masing saksi berada di posisi yang sama 50-50 Untuk menghindari tadi kesalahan menjudge terdakwa Itu bagaimana? Apa prosedur yang harus dijalankan? Menurut saya akhirnya yang jadi penengah disini adalah majelis hakim Bukan berarti kita melempar bola liarnya semua ke majelis hakim Tapi ketika sudah pada tahap persidangan Hak onang prorogatif yang sangat besar akan diberikan kepada majelis hakim Hakim yang akan menentukan apakah ini perlu atau tidak perlu dilakukan Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau istilah hukumnya Mungkin nanti bisa dikatakan rasio descendinya majelis hakim Jadi fakta-fakta yang ada di persidangan Kemudian akan ditarik oleh majelis hakim Dan kemudian ditetapkan dia menjadi suatu prinsip hukum Yang tadi dikatakan misalnya ada rasio descendinya Jadi ada latar belakang raisongnya hakim itu menetapkan bahwa Hal ini boleh dilakukan dan ini tidak boleh dilakukan Oke, bye